Pada 24 Maret 2017, Presiden Jokowi meresmikan Tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di situs pemakaman Mahligai, Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dipilihnya situs Mahligai karena di salah satu nisan makam bertanggal tahun 48 Hijriah atau 661 Masehi, yang merupakan bukti situs tertua dalam peradaban Islam di Nusantara. Selain situs Mahligai ini, terdapat empat situs pemakaman tua Barus lainnya, yakni situs Papan Tinggi, situs Tuan Magdum, situs Ibrahim Shah, situs Tuan Ambar Sigambo-Gambo. Di resmikanya Titik Nol ini seolah ingin menulis ulang sejarah masuknya Islam di Nusantara, yang sebelumnya bertolak pada kerajaan Pasai dan makam di Leran Gresik, yang bertaut hampir lima abad dengan Barus. Artinya, Barus atau Nusantara telah terkoneksi langsung dengan perkembangan awal Islam di Mekah. Pengakuan sejarah Barus yang cukup lama dinanti tentu saja sangat mengembirakan. Namun sayang, ikhtiar ini tiba-tiba dicederai oleh narasi Anies Baswedan yang mengatakan bahwa salah satu makam tersebut tokohnya berasal dari Yaman. Baiklah, mari kita kembali ke Barus serta mengupas apakah para hadramautisme itu layak merasa hebat di Indonesia hingga segala keislaman dianggap semua berasal dari sana. Dalam kajian ilmu, terdapat empat teori masuknya Islam ke Nusantara. Pertama, teori Gujarat. Dicetuskan oleh J. Drewes, bahwa masuknya Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat. Kedua, teori Persia. Pendapat dari Husin Jaya di Ningrat. Didasarkan banyak kesamaan kebudayaan Persia dan Indonesia. Ketiga, teori Cina. Dicetuskan oleh Selamat Mulyono. Adanya migrasi besar-besaran orang Tiongwah di awal abad 9 ke Asia Tenggara. Dan fakta beberapa tokoh wali yang berketurunan Tiongwah, juga unsur Tiongwah yang banyak pengaruhnya terhadap akulturasi budaya Indonesia. Kempat, teori Mekah. Dipelopori oleh Van Laur serta didukung oleh Buya Hamka. Salah satu landasan teorinya adalah keberadaan situs barus ini. Keempat teori tersebut semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara disiplin ilmu. Nah, kini kita bertanya. Kalau sekarang segala sesuatunya dari Yaman, dari mana mereka mempunyai bangunan keilmuannya? Mana bukti histioktavinya? Terbuka kemungkinan ada teori Yaman. Tapi kalau modalnya catatan nasab Rabitah Alawiah, ngarang cerita, dan teriak-teriak doktrin kemuliaan etnisnya sendiri, tentu ya aneh dan lucu. Pada inskripsi Sheikh Mahmud masih dapat dibaca jelas kutipan satu ayat Al-Hur'an dan dua kutipan hadis dalam tiga bagian Nisan, pada Nisan tidak ada terukir kata Hadramaut ataupun Yaman. Jadi, kalau Sheikh Mahmud baru ditambahkan belakangnya dengan Al-Hadrami atau Al-Yamani, siapa yang bertanggungjawab? Jika untuk menyebut negara asal, justru terdapat dalam salah satu Nisan yang berada di situs Magliga yang merujuk negara Ves. Ves sendiri adalah wilayah Maroko atau Magrim. Magribi atau Maroko tentu tidak asing bagi histiografi tradisional Nusantara. Berbeda dengan Hadrami yang muncul kekinian. Sekarang kita lebih luas kepada peradaban Barus. Barus merupakan zona ekonomi pertama di wilayah Nusantara yang terkenal dengan perdagangan Kapur-Barus. Nama lain Barus adalah Kapur, Kamper dan Fansur. Berikut adalah berita tentang Barus pada belahan dunia lain. Berita Romawi Nama Barus ditulis oleh Celaudius Pelomaeus pada 161 Masehi pada karyanya Geografia yang dieja Barusai. Berita Mesir Diperkirakan pada masa Ramses II atau abad 13 sebelum Masehi, Mesir telah berhubungan dengan Barus. Dimana saat Mesir menggunakan Barus sebagai bahan utama pembalseman mayat. Berita Tiongkok Pada abad 6 Masehi menyebut polu atau Barus sebagai produk wangian di Langyasyu. Disebut juga pada abad 9 pada Kitab Yuetsatsu dan abad 13 dalam Kitab Cahulukawa. Berita Arab Begitu istimewanya di Arab, hingga disimbolkan sebagai ganjaran bagi orang yang baik, terdapat dalam Surat Al-Insan ayat 5. Berita Italia Marco Polo menyebut nama Fansur sebagai bandar tua saat petualangannya dari tahun 1271 hingga 1295. Berita Belanda Pada tahun 1856 Masehi, Hermann Nebrunner van der Tuch, yang menyebut Barus sebagai kamper, melaporkan pendatang Tionghoa dan Koromandel Sri Lanka, telah banyak mendominasi perekonomian di Barus. Prasasti Lobutua adalah prasasti tertua di Barus pada tahun 1088 Masehi. Yang menurut sejarawan India Nilakan Sastri, dibuat oleh perkumpulan pedagan Tamil. Naskah Loka Raja-Raja Yang terdiri dari kronik hilir tentang Raja Barus, kronik hulu tentang Raja Batu Badan 1815 Masehi. Naskah Raja mengeligai dari Pasohor atau Pansur pada 1870 Masehi. Dan yang terbaru adalah temuan situs bongal di Sijago-Jago, yang menemukan banyak tinggalan arkologis dari abad 7 hingga 9 Masehi. Di antaranya berupa gerabah, kaca, koin uang, dari Syam dan Persia, serta pecahan perahu. Kesimpulannya Dari teori masuknya Islam, inskripsi Nisan Sheikh Mahmud, berita luar negeri, temuan arkeologis. Tidak ada Yaman atau Hadramaut yang menjadi isi berita atau pembawa berita. Jadi, narasi sejarah yang harus berkait dengan Yaman dan Hadrami. Apakah bentuk arogansi? Sekedar ngarang? Atau kitanya yang bodoh atau tidak peduli? Demikian. Menyoal klaim Hadramautism serta peradaban barus. Semoga bermanfaat. Kita memilah bukan memecah. Salam.